Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka-duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Marilah kita terus memuji Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, mengucap syukur dalam hati atas penyertaan Tuhan. Sampai jumpa. Jemaat mari kita menyanyikan dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada berparah, dikalasukari saat telah. Kasihmu kalahku tidak berubah, kau lah belindung abadi tetap. Setiamu Tuhan ku mengharum hatiku Setiap pagi berdapat jalan Yang ku perlukan tetap kau berikan Sehingga aku pun puas berakhir Musim yang panas Kepujan Tuhan yang surya rempulani Langit serang Bersama Allah memuji bersaksi Bahkan setiamu yang tak berselam Setiamu Tuhan ku mengharum hatiku Setiap pagi berdapat jalan Yang ku perlukan tetap kau berikan Sehingga aku pun puas berakhir Jemaah Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia Oleh karena itu Marilah pada sore hari ini Kita datang kepada dia dengan ucapan syukur Dalam ibadah ini Marilah kita mengakui Bahwa di sepanjang tahun 2020 ini Jiwa kita terluput Seperti burung dari jerat penangkap burung Jerat itu telah putus Dan kita pun terluput Karena pertolongan kita Adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Haleluya Haleluya Terpujilah Tuhan Amin Berkat dan perlindungan dari Allah Bapak Putera dan Roh Kudus Selalu menyertai kita Dan menyertai saudara juga Bapak ibu dan saudara-saudara Serta adik-adik Baik yang di rumah Maupun yang di gereja Kita menyadari Bahwa kita adalah orang Berdosa Baik dosa sejak lahir Maupun Dosa-dosa yang kita perbuat Dalam sehari-hari Mari kita bersama-sama mengakui Dosa kita Hari demi hari yang syarat dengan Pergumulan Dapat kita lewati Karena campur tangan Tuhan Apakah kita menyadarinya Namun dalam perjalanan itu Kita pun menyadari Kegagalan kita Memenuhi perintah Tuhan Untuk hidup Dalam kasih Mari kita mengakui Di hadapan Tuhan Segala dosa Dan pelanggaran Kita Mari kita berdoa Ya Allah Kami bersyukur Atas penyertaanmu Di sepanjang tahun 2020 Engkaulah Allah yang hadir Dalam setiap musim kehidupan kami Allah yang menopang hidup kami Saat ini Kami pun ingin Memohon pengampunan Bila pada perjalanan hidup kami Kendak dan pikiran kami Seringkali berlawanan Dengan kendak dan pimpinanmu Kami tersesat Dalam hasrat yang tiada batas Dan lupa Untuk merawat Dan menjaga anugerah Hidupan yang engkau anugerahkan Kami mengakui Di hadapanmu Ya Allahku Dosa Dan pelanggaranku Bapak Ibu Saudara Dan adik-adik Dimohon untuk Berdoa secara Pribadi-pribadi Demikianlah Seru dan doa kami Ya Tuhan Ampunkanlah Segala dosa kami Hanya kepada Mutan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Ku ingin selalu Dekat padamu Mengiring Tuhan Tiada jemuk Bila kau Pimpin Jalan hidupku Tidak ku takut Kat segala setu Kucu Selamat Pegang Tanganku Pimpin Di dalam kepasrahan kita pada Pada kasih Sang Bapak, mari kita terima pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya. Kita yang telah diperdamaikan oleh Allah, hendaklah hidup dalam pimpinan Allah. Kita adalah ciptaan baru oleh roh kudus yang senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan kita. Sebab tangan Tuhan yang kuat menuntun kita. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan mayanku dimegang teguh. Atiku berserah penuh, tanganku dimegang teguh. Di malam telah penang Di tamat indah dan segar Di tawanan, di laut tenang Tetap tanganku di perang Tuhanlah yang kemimpinku Tanganku dipegang keku Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang keku Tak kusesalkan hidupku Betapa jauh menasimku Sebab engkau tetap dekat Tanganku dipergang keku Tuhanlah yang memimpinku Tanganku dipegang keku Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang keku Saudara-saudaraku Marilah pada saat ini kita bersama Berefleksi di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami berkumpul saat ini Roh Tuhan menuntun kami Dikala kami beribadah Roh Tuhan menuntun kami Di saat kami membaca firman Dan akan merenungkannya Berkaryalah ya Tuhan Kami siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara sekalian Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini Dibacakan dari Injil Lukas pasal 2 Ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20 Demikianlah firman Tuhan Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka Dan kembali ke surga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu Yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan Kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya Heran tentang apa yang dikatakan Gembala-gembala itu Kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu Di dalam hatinya Dan merenungkannya Maka Kembalilah gembala-gembala itu Sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya sesuai Dengan apa yang telah dikatakan Kepada mereka Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia Ialah mereka Yang mendengarkan dan memeliharanya Haleluya Saudara-saudara yang terkasih Warga GKJ Bandung Dan juga saudara si Iman Dimanapun saudara-saudara berada Selamat sore Sore hari ini kita berada di hari terakhir Di tahun 2020 Bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian Bila kita berdiri hari ini Melihat kembali perjalanan kehidupan kita Ke belakang sepanjang tahun ini Kita menemukan Bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat berbeda Tahun yang penuh dengan cerita Tahun yang penuh dengan tantangan Tahun yang penuh dengan perubahan Saudara-saudara sekalian Di saat kita berdiri di sore hari ini Dan menatap perjalanan kita Kita menemukan sebuah perjalanan yang dipenuhi Dengan pergumulan Tetapi pada saat yang sama itu juga merupakan sebuah perjalanan Yang dipenuhi dengan penemuan-penemuan yang baru Suatu perjalanan yang dibimbing dan ditemani Oleh Tuhan sendiri Perjalanan di dalam iman Saudara-saudara yang terkasih Maka tidak jauh Bila kita melihat Perjalanan kita di tahun ini Bagaikan perjalanan di padang gurun Padang belantara Tempat di mana para gembala ada Sebagaimana berita firman Tuhan yang kita baca Dari Injil Lukas pasal 2 Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20 ini Kita menemukan Para gembala Yang menerima berita tentang kelahiran Yesus Siapakah mereka Para gembala ini sesungguhnya adalah kaum yang dianggap hina Kaum yang rendah Atau direndahkan Karena orang-orang Israel Mengagam mereka tidak dapat dipercaya Mereka orang-orang yang dipandang rendah dan dipandang sebelah mata Tetapi di antara mereka justru Kabar baik ini diberitakan Ini adalah sebuah cerita Bagaimana orang yang hina dimuliakan Tuhan Karena mereka menjadi sarana karya Allah Kehidupan gembala dipenuhi dengan tantangan Di padang luas yang serba tidak pasti Kadang hujan, kadang kering Di perjalanan mencari air dan mencari rumput Di tengah sepi dan ancaman Karena hewan buas yang seringkali mengintai domba mereka Kawanan gembalaan mereka Maka seorang gembala haruslah belajar untuk tangkas Belajar untuk berani Belajar untuk menata mental mereka Tetapi pada saat yang sama Seorang gembala adalah orang yang dipenuhi dengan pengalaman hidup Karena semua tantangan yang dihadapinya itu Inilah sosok para gembala itu Bila kita melihat mereka Mungkin kita melihat diri kita Yang pada seberapa waktu di tahun ini Dibentuk Tuhan Berhadapan dengan rupa-rupa Hal yang tidak pasti Hal yang menantang kehidupan kita Ada hal-hal baru yang membuat kita harus menjadi manusia yang lentur Dan mau terus belajar Manusia yang tidak patah semangat Manusia yang percaya Bahwa Tuhan Akan menolongnya Inilah kita di tahun ini Inilah kita di dalam perjalanan di tahun yang lalu ini Saudara-saudara sekalian Oleh karena itu Pada sore hari ini Marilah kita bersyukur Seperti para gembala Yang pada malam hari itu dimuliakan Tuhan Karena Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya Berbicara kepada mereka Tentang kelahiran Kristus Para gembala ini menjadi sarana Untuk menyampaikan kabar gembira ini Bahwa Kristus Ia yang diurapi Allah itu Telah lahir Semoga Hidup kita pun Menjadi sarana Yang mengabarkan harapan Yang mengabarkan kebaikan Semoga Hidup kita pun Menjadi mulia Karena Allah Yang merancangkan kehidupan itu Berkenan atas hidup kita Karena Allah sendiri Mempercayakan Karyanya di antara hidup kita Marilah kita setia Di dalam peran kita masing-masing Karena dari situlah Kita tahu Bahwa berkat Tuhan hadir Bagi kita Dan bagi orang-orang di sekitar kita Selamat Menyambut Tahun yang baru Selamat Terus Berhantung Dan berharap Hanya kepada Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Saudara-saudara Saat terduh bagi kita semua Tuhan Yesus Tuhan Yesus Langit selalu berjanji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Mujibat Tuhan 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 ada Lagi yang sedang Dan Percaya Harapan kalian di hari natal ini Harapan saya di hari natal Corona cepat hilang dari dunia ini Harapannya Kita bisa ketemu lagi di gereja Ibadah sama-sama Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyara, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan haram saat hati menyapa. Jangan pernah menyara, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan haram bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan haram bagi yang setia dan percaya. Mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kedung Jemaat 241 Tak Kutaukan Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkah ku tegak. Bukan surya kuharapkan, karena surya kanannya. Kutiat aku ngelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, akan hatimu tanah. Banyak hal tak kufahami, dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang maga. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik. Dan pembantu makin ringan, makin lambat bayang. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluruh. Di sanalah terang abadi, tiada tangan bertemu. Banyak hal tak kufahami, dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang maga. Terang abadi, tiada tangan bertemu. Aku tahu kan hari esok, makin lagi tak kalah. Tapi dia yang berkasihan, melindungiku tetap. Banyak hal tak kuahami, dalam masa menjelang. Sama menjelang. Dan mitra bagiku ini, tangan Tuhan yang maga. Ibu bapak dan saudara-saudara dalam kasih Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Bapak, ya makasih. Menjelang tutup tahun dan mengawali tahun 2021 saat ini, kami merasa tergugah untuk menerawang kembali perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2020. Pandemi Corona yang melanda dunia sejak satu tahun yang lalu telah mengakibatkan kejatuhan yang dalam pada berbagai segi kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa di bumi ini. Demikian pula, masyarakat dan bangsa Indonesia tidak luput dari pandemi itu yang terus menjadi ancaman maut yang nyata bagi setiap orang di setiap saat. Banyak orang menjadi kehilangan pekerjaan yang memberi rejeki. Anak-anak tidak dapat bersekolah dengan baik dan gereja tidak dapat digunakan untuk beribadah sebagaimana lazimnya. Mereka yang sakit juga banyak yang tidak dapat memperoleh perawatan yang diperlukannya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, melihat itu semua, kami terpanggil untuk mengucapkan rasa syukur bahwa selama satu tahun ini kami senantiasa dalam pemeliharaan keselamatan oleh kedatangan Sang Jiru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Adapun bagi saudara-saudara kami yang sedang menerita sakit pada saat ini, kami tidak lupa berdoa kiranya Tuhan memberikan kesentuaan jiwa raga dan pemulihan kesehatannya. Saudara-saudara kami itu diantaranya adalah Ibu Ari Wijayanti, Bapak Heru Socoatmojo, Ibu Aryatne Wibowo, Bapak dan Ibu Sembiring, Ibu Yuni Astuti Winarsih, Bapak Wahyudi Prabowo, Bapak dan Ibu Titian Wijayadi, Bapak dan Ibu Legio, Bapak dan Ibu Misodo, Bapak Warsono, Ibu Ngatiem, Bapak Wibowo Natanayel, dan Bapak Teguh Widodo Widjian Toro. Kiranya Tuhan mempukan kami juga untuk dapat saling membantu meringankan sesama warga jemaat yang sedang menerita sakit maupun yang menerita beban berat dalam kehidupannya karena pandemi corona ini. Tuhan Yang Maha Kasih, kami berdoa bagi kehidupan bersama dalam gereja sebagai tubuh Kristus yang di saat ini menghadapi tantangan dari pandemi COVID. Kami menyadari kini bahwa dampak dari pandemi yang akan panjang itu tidak menyerangkan. Juga menuntut kami untuk memikirkan ulang cara-cara kami bersekutu dan saling melayani dalam kasih Kristus. Karena itu berikanlah tuntutan kepada semua pelayan jemaat baik dalam peribadatan, dalam pendewasaan iman warga, maupun penjangkauan masyarakat dalam kasih Kristiani. Kami juga menyadari, ya Bapak, betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara kami di tahun yang akan datang. Karena itu, sertailah para pemimpin kami. Mulai dari Presiden, dipucuk pemerintahan, sampai kepada masyarakat di akar rumput. Agar tidak kehilangan arah dalam keadaan zaman yang dipenuhi ketidakpastian itu. Demikian pula, ya Bapak, kiranya kami, anak-anak dan jemaatmu, Tuhan pimpin dalam mengarungi tahun 2021 yang akan segera tiba. Sehingga kami dapat tetap menjadi lilim yang bernyala, menerangi kehidupan sesama kami. Kiranya Bapak, sempurnakan doa ini seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami yang di surga, diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami yang kepercelaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai dasar persembahan, diambilkan dari 1 Tawarih 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita mengaturkan persembahan kita, sambil kita memujikan pujian dari PKJ 146, baik yang pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemur, bawa persembahanku, bawa dengan suka, Bahwa persembahanku, tanda suka, cita-mu, bawa persembahanku, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan kerunia, sudah ku terima, bahwa persembahanku, tanda suka, cita-mu, bawa persembahanku, ucaplah syukur. Jemaat terkasih, mari kita haturkan persembahan kita melalui doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih yang sangat besar, Bapak, bahwa Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun 2020 ini, dalam keadaan suka maupun duka, terutama di dalam masa-masa pandemi saat ini. Bapak, kami tetap mau mengucap syukur, dan untuk itulah kami bawa persembahan kami yang tidak seberapa ini. Biarlah dengan Engkau menguduskan persembahan yang kami bawa ini kepadamu, kami boleh pergunakan juga dan kelola persembahan ini, supaya kami bisa menggunakannya di dalam pelayanan kami, dan juga untuk kegiatan pekabaran injir keluar. Bapak, terima kasih untuk firmanmu yang Kau sudah curahkan pada kami, biarlah Firmanmu yang kami terima malam ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga calon pendeta kami, Mas Daru Marhaindi, biarkah Engkau juga yang pagari dan beri kekuatan untuk hambamu ini, bisa terus di dalam pelayanannya dan di dalam masa-masa yang dia lalui saat ini. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita, dan terpujilah Tuhan. Mari kita song-song tahun yang baru dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita nyanyikan, Kudagi Jalan Mulia. Kudagi Jalan Mulia, tetap doa ku inilah, ke tempat tinggi dan debu, Tuhan mantapkan makamu. Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan debu, Tuhan menyebabkan makamu. Tuhan menyebabkan makamu. Ku tidak mau menetap, di dalam kembangan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Nah Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan menyebabkan makamu. Tuhan menyebabkan makamu. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tinggi dan teguh. Tuhan menyebabkan makamu. Lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan menyebabkan makamu. Majelis GKJ Bandung mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru 2021.